Dewi Persik baru-baru ini mengakui pernah alami KDRT oleh mantan suami. Penyanyi dangdut Dewi Persik menjadi salah satu publik figur yang aktif memberikan komentarnya mengenai kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Menilik dari unggahan di media sosialnya, mantan istri Angga Wijaya itu mengikuti kasus KDRT Lesti, mulai dari ketika ibunda Abang L itu melaporkan Rizky Bilar hingga keputusan Sang Biduan untuk mencabut laporan KDRT tersebut. Dewi Persik secara terang-terangan mengaku kecewa dengan keputusan Lesti Kejora yang mencabut laporan. Bahkan Dewi Persik secara belak-belakan memberikan sindirannya pada Sang Biduan. Sebab usut punya usut, Dewi Persik juga pernah berada di posisi Lesti Kejora yang mengalami KDRT dari Sang Suami. Hal itu terjadi ketika Dewi Persik masih menjadi istri dari Saipul Jamil. Bahkan mata Dewi Persik sampai berdarah akibat pukulan Saipul Jamil. Lewat live Instagramnya beberapa waktu lalu, Dewi mengaku pernah mengalami KDRT dengan suami pertama. Walaupun saat itu kondisinya jelas terlihat oleh orang lain, tapi Dewi memilih untuk menutupinya dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bahkan saat itu ayah Dewi Persik sudah memintanya untuk bercerai dan akan melaporkannya ke polisi. Tapi Dewi memilih untuk tidak melaporkannya. Sebagai wanita yang pernah mengalami KDRT, Dewi sendiri memilih untuk bercerai daripada harus bertahan. Dewi juga tidak mempermasalahkan kalau pada akhirnya dia banyak dicibir gara-gara pernikahannya selalu berujung perceraian. Kalau orang tiba-tiba ngatain, perempuan enak banget, kawan cerai, kawan cerai. Saya bukan perempuan bodoh, ucap Dewi. Dia kemudian berpesan, orang bisa dibutakan oleh cinta tapi harus tetap memakai logika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!